Golok Halilintar jilid 6. Sementara itu setelah menulis beberapa kali, Aikong Tiang Lo menarik napas panjang lalu masuk ke ruangan tengah di mana ia duduk termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia mengangkat pula tangan kanannya dan menulis huruf-huruf di tengah udara. Kali ini huruf-huruf itu berbeda dengan huruf-huruf Song Lon Tiap, huruf-huruf pertama adalah Bu Sedangkan yang kedua Lim, Bulim sama dengan Rimba Persilatan ia menulis terus sampai mencapai 24 huruf. Dengan memperhatikan gerakan tangan gurunya, Tio Kim San mengetahui bahwa yang ditulisnya adalah Bulimai Yon, Po San. Tiba-tiba Tio Kim San menyadari bahwa apa yang sedang ditulis oleh gurunya itu, sebenarnya beliau sedang memahamkan serupa ilmu silat yang sangat tinggi. Setiap huruf yang ditulisnya, berarti setiap pukulan yang sangat dasyat. Tio Kim San yang bersembunyi di balik tiang, menjadi semakin tertarik perhatiannya dan memusatkan segala kemampuannya untuk diam-diam menghafal semua gerakan yang dilakukan oleh gurunya. Hampir dua jam lamanya Tio Kong Tiang Lo berlatih terus, sampai kemudian ia bersiun menyaring. Telapak tangannya menyabat dari atas ke bawah. Bagaikan menyambarnya sehelai sinar pedang. Sabetan yang dasyat itu merupakan caretan terakhir dari huruf yang ditulisnya. Sehabis menyabat, guru itu menoleh ke arah Kim San dan berkata, Kim San, bagaimana pendapatmu mengenai suhoat ini? Suhoat sama dengan seni menulis huruf indah. Tio Kim San terkejut. Tidak disangkanya bahwa kehadirannya telah diketahui oleh gurunya. Cepat-cepat ia mendekati sambil menjawab, hari ini Tio Chu bernasib baik karena sempat melihat ilmu silat suhu yang luar biasa. Apakah boleh Tio Chu memanggil Tio Asuko dan yang lainnya supaya mereka pun bisa ikut menyaksikan Tio Kong Tiang Lo menggelengkan kepalanya? Katanya, kegembiraanku telah sirna, sehingga mungkin sekali aku tak dapat menulis lagi. Di samping itu mereka tidak menyukai sastra, belum tentu mereka bisa menarik banyak manfaatnya. Setelah berkata demikian, sambil mengibaskan lengan bajunya Tio Kong Tiang Lo berjalan masuk ke ruangan dalam. Tio Kim San tak berani tidur karena khawatir ia akan melupakan ilmu silat itu, oleh karenanya segera ia bersilat dan mencernihkan pikirannya, untuk mengingat-ingat setiap coretan yang baru saja dilihatnya, entah berapa lamanya ia berlatih terus dengan amat tekunnya, sampai akhirnya ia berhasil menguasai seluruh ilmu silat itu yang digubah berdasarkan huruf-huruf yang dibuat oleh gurunya tadi. Teringat dengan kenangan lama tanpa terasa air mat, Tio Tsai Kong Tiang Lo berlinang keluar dan membasahi mukanya bahkan terus menetes jatuh ke jubahnya. Cepat-cepat orang tua itu memutar tubuh supaya jangan terlihat oleh Tio Sin Ho, dan ia membentak dengan suara parau. Tio Sin Ho, tak boleh lagi kau berpikir yang bukan-bukan orang tua itu kemudian berusaha tenangkan diri, setelah berhasil memperoleh ketenangannya, kembali ia memutar tubuh menghadapi Sin Ho dan berkata, Seorang satya sejati, harus bersih hati dan jujur kepada diri sendiri, ia harus memperlihatkan adanya pada saat apa saja, dimanapun ia berada dan dalam keadaan betapa sulit pun juga, kau telah berjanji kepada para pendeta Sioin, bahwa kau tidak bakal mengajarkan ilmu yang diberikannya kepadamu pada lain orang. Maka sejak saat itu pula, kau harus dapat memegang teguh janjimu sendiri sampai detik terakhir. Sebab saksinya adalah hidupmu sendiri kata-kata Taikong Tiang Lo terdengar penuh semangat dan berwibawa, sehingga Tio Sin Ho menjadi tertegun, tanpa merasa ia mengangguk. Sebenarnya semenjak ia sadar hidup di antara ayah bunda dan kedua saudaranya, ia terlatih menjadi seorang satya sejati. Namun di dalam pengalaman hidupnya akhir-akhir ini, ia menghadapi manusia-manusia licik yang demi tujuan mereka banyak menggunakan berbagai tipu daya licik yang bertentangan dengan angan-angan jiwa satya, janji belum tentu harus ditepati, semuanya tergantung pada keadaan. Baru setelah berada di kuil Butong Pei, semua pemampaman gurunya memberikan contoh bagaimana sepak terjang seorang satya sejati. Dan bahwasannya janji bagi seorang satya harus dipegang teguh sampai mati barulah untuk yang pertama kalinya didengarnya lewat mulut kakek gurunya. Walaupun demikian, kata-kata Tio Sin Hoawe itu telah menusuk Albu Caikong Tiang Lo. Pikir orang tua itu di dalam hatinya, anak ini tahu bahwa beberapa hari lagi jiwanya akan melayang, akan tetapi sama sekali ia tak gentar atau menjadi kecil hati, malahan lantas teringat dengan pesan ayah bundanya bahwa ia harus bisa membalas dendam terhadap musuhnya yang benar. Demi baktinya kepada ayah bundanya, ia rela membunuh diri setelah mengalihkan rahasia suatu ilmu sakti yang dianggapnya bisa mencapai angan-angannya itu kepada Chia San Biye, agar Chia San Biye diharapkan meneruskan kepada kakaknya perempuan. Kalau dipertimbangkan, sesungguhnya hal itu sesuai dengan panggilan jiwa ksataya, akaha, mengapa Tuhan tidak melindungi seorang yang memiliki jiwa demikian besar ini selagi orang tua ini memuji jiwa Tio Sin Hoawe di dalam hati, tiba-tiba terdengarlah suatu kumandang suara di kejauhan sana. Nyaring benar suara itu terdengarnya, hehehe, kau serahkan saja bocah itu. Dan kau akan kami ampuni, kalau membangkang, janganlah mengutuk kami dengan mengatakan kami seorang makhluk yang kejam dan mengis suara itu terbawa oleh angin, tiap patah kata-katanya terdengar sangat jelas, itulah suatu tanda, bahwa pemilik suara itu pastilah memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dan mendengar bunyi kata-kata itu, Aikong Tiang Loa tertawa di dalam hati, katanya kepada dirinya sendiri, entah siapa dia, sampai berani memerintah aku agar menyerahkan bocah ini kepadanya, kata-kata itu diucapkan sangat perlahan, sehingga telinga Tio Sin Hoawe tidak mendengar. Dengan perlahan-lahan ia memutar badannya, dan pada saat itu ia melihat sebuah perahu kecil tengah meluncur sangat deras. Penumpangnya seorang laki-laki berberwok lebat, usianya kira-kira baru mencapai 20 tahunan ia berada di antara dua kanak-kanak yang melindungi diri di depan dadanya, sedang pemuda berberwok lebat itu, dengan semangat menyala-nyala mendayung perahu kecilnya bagaikan kalap. Hebat perawakan pemuda berberwok itu. Tubuhnya tegap, dadanya beridang sehingga dapat melindungi dua bocah yang bersembunyi di depannya. Taikong Tiang Lo segera memperhatikan dua bocah itu, yang satu laki-laki dan yang lain seorang perempuan berwajah cantik mungil. Perahu yang ditumpangi Taikong Tiang Lo berada di luar tikungan, sehingga setiap perahu yang datang harus muncul terlebih dahulu dari balik tikungan. Demikianlah setelah perahu pemuda berberwok lebat itu masuk ke dalam tikungan, munculah sebuah perahu lagi. Perahu yang memasuki tikungan ini berukuran besar, sehingga jalannya agak lambat. Penumpangnya berjumlah delapan orang, mereka mengenakan pakaian seragam tentara Mongol, perahu ini agaknya hendak mengejar perahu si berwok. Dengan berteriak-teriak nyaring, seorang laki-laki yang berada di depan mengancam dan memperingatkan. Akan tetapi pemuda berberwok itu tidak mengindahkan. Dengan suatu tenaga yang luar biasa kuatnya, ia menggayuh cepat sekali, sebentar saja, perahunya sudah hampir melewati perahu Taikong Tiang Lo. Melihat perahu pemuda itu semakin lama makin menjadi jauh, pengejarnya lantas menghujani anak panah. Di antara puluhan anak panah yang menyambar pemuda berberwok itu, terdengarlah sebatang yang mendesing sangat tajam itulah suatu tanda, bahwa pembidiknya bertenaga kuat. Akaha kata Taikong Tiang Lo di dalam hati, kiranya mereka memerintahkan pemuda itu meninggalkan atau menyerahkan kedua bocah yang dilindungi. Kukira seruan tadi ditujukan kepadaku. Sebenarnya Taikong Tiang Lo hanya sebagai penonton belaka akan tetapi, sejak masa mudanya ia membenci terhadap gerombolan tentara Mongol. Apalagi, manakala mereka sedang melakukan perbuatan sewenang-wenang menindas rakyat jelata yang lemah tidak berdaya, maka Taikong Tiang Lo bermaksud hendak menolong pemuda berberwok itu. Tetapi selagi hatinya gergerak hendak memberikan pertolongan, tiba-tiba teringatlah dia kepada masalahnya sendiri. Tio Sin Ho yang tidur di sampingnya, sedang terancam pula jiwanya, meskipun jiwanya tidak bakal terenggit oleh suatu senjata, tetapi bila tidak memperoleh pertolongan dengan segera, ia akan mati pula. Teringat akan hal itu, hati Taikong Tiang Lo menjadi terharu dan berduka, ia jadi merasa bimbang hendak menolong pemuda berberwok yang terancam keselamatannya. Dalam pada itu, pemuda berberwok yang melindungi kedua bocah di depannya, menangkis hujan anak panah yang menyambar ke arahnya, dengan tangan kanannya, gerak-geriknya tangkas dan berani, sehingga diam-diam Taikong jadi menaruh perhatian lagi pikirnya di dalam hati, lemuh kepandayan pemuda itu tidak rendah, ia berani dan tenang menghadapi ancaman bahaya, apakah aku akan tetap berpeluk tangan, menyaksikan dia mati tertembus panah memperoleh pikiran demikian, segera ia memberi perintah kepada pemilik perahu, Siawako. Potong perjalanan mereka, pemilik perahu itu sudah tentu menjadi kaget, mendengar kehendak penyewanya, memotong jalan kedua perahu itu, berarti bunuh diri. Sebab perahu besar yang berada di belakangnya sedang menghujani anak panah bagaikan hujan turun, mengarah perahu pemuda berberwok yang berada di depannya, maka dengan suara gemetar ia berkata, Tiang Lo, apakah maksudmu hanya bergurau saja sebenarnya Taikong Tiang Lo ingin mengesankan, bahwa ia bermaksud menolong pemuda berberwok itu. Akan tetapi sebagai seorang pendekar yang sudah kenyal makan garam, tahulah dia bahwa pemilik perahu dalam ketakutan, tatkala ia menoleh, keadaan pemuda berberwok itu berada dalam bahaya. Sedikit terlambat, jiwanya takkan tertolong lagi, maka tanpa berbicara lagi, Aikong Tiang Lo merebut penggayuh dan terus meluncurkan perahunya memotong perjalanan. Lalu ia berputar menyongsong kedatangan perahu besar. Tepat pada saat itu, ia mendengar suatu pekek melengking yang menyayatkan hati. Anak laki-laki yang berlindung di depan dada pemuda berberwok kena terbidik, sebatang anak panah yang kuat luar biasa, menembus punggungnya dengan amat dalamnya, bukan main kagetnya pemuda. Berberwok itu, dengan gugup ia menelungkup hendak melindungi berbareng memeriksa. Akan tetapi pada saat itu pula, beberapa batang anak panah menancap pada lengan dan pundaknya, ia tak menghiraukan sama sekali. Sayang, ketika ia hendak meraih anak laki-laki yang dilindungi, penggayuhnya jatuh terkulai di dalam permukaan air, seketika itu juga, perahunya yang sudah berada di depan perahu Taikong Tiang Lo berputar-putar bagaikan sebuah gansingan dalam sekejap saja, perahu besar yang mengejarnya sudah berhasil mendekati. Empat tentara Mongolia melompat ke dalam perahunya, akan tetapi pemuda bermuka berewokan itu tak sudi menyerah mentah-mentah. Walaupun tidak bersenjata, ia melawan dengan tinju dan kakinya. Taikong Tiang Lo terhenyak sebentar ketika mendengar pekek teriak bocah itu yang mati tertembus anak panah, ia sampai lupa kepada tujuannya semula, setelah perahu besar lewat di sampingnya dan kemudian merau perahu pemuda berewokan itu, barulah ia tersadar terus saja ia berseru nyaring, Siaw Weng Hiong, jangan berkecil hati. Aku akan menolongmu. Tanpa berpikir lagi, ia mengangkat dua papan dari dalam perahunya lalu dilemparkan ke dalam air. Begitu dua papan terapung di atas permukaan air, Aikong Tiang Lo melompat turun. Jarak antara perahunya dan perahu mereka yang sedang bertempur tidak begitu jauh, maka setelah Taikong Tiang Lo melompat-lompat dari papan ke papan bagaikan mengembah papan jembatan sampailah di adi bulitan perahu. Ia lantas melompat tinggi ke udara, jubahnya berkibar-kibar tak ubah sepasang sayap burung Raja Wali. Dua tentara penjajah yang berada di dalam perahu, kaget melihat kedatangannya, mereka lantas melepaskan anak panah. Akan tetapi dengan sekali mengeraskan lengan. Bajunya, Aikong Tiang Lo mementalkan dua batang anak panah itu runtuh ke dalam sungai, dan begitu mendarat di atas geladak perahu tangannya memukul seorang tentara yang berperawakan tinggi besar terpental kena pukulannya dari jauh, dan dengan berjungkir balik tentara yang sial itu tercebur di dalam sungai. Kedatangan Aikong Tiang Lo benar-benar tak ubah malaikat turun dari langit. Dengan sekali bergerak, ia bisa mementalkan dua batang panah dan melontarkan seorang tentara penjajah yang berperawakan tinggi besar, inilah suatu kepandayan yang sukar dibayangkan, maka tak mengherankan tujuh tentara yang berada di dalam perahu itu, tertegun seperti kenapu kau. Sejenak kemudian, seorang tentara yang mengenakan pakaian perwira, berteriak keras, Hei, kakek! Tiada geladak, tiada angin, apa sebab kau mencampuri urusan ini? Pergi sebelum kasep hem, gerendeng taikong tiang lo. Kau anjing penjajah, berani benar membuka mulut besar di depanku, entah sudah berapa kali, kalian mencelakai rakyat jelata, hayo, perintahkan kawan-kawanmu pergi secepat mungkin eh, kakek! Hatimu sebenarnya mulia, akan tetapi kau salah halaman. Tahukah kau, siapa mereka bertiga itu? Mereka adalah anak-anaknya si pengkhianat Ciu Kong Biee, mendengar disebutnya nama Ciu Kong Biee, hati taikong tiang lo tercekak. Serentak ia berpaling mengamat-amati pemuda berberwok dengan dua bocah yang dilindunginya, pikirnya di dalam hati, benarkah mereka anak-anaknya Ciu Kong Biee? Ciu Kong Biee adalah pembantu Tio Suseng yang sedang melakukan gerakan menentang kaum penjajah bangsa Mongolia di daratan China sebelah utara, jasanya sudah banyak terdengar di kalangan kaum merimba perselatan maupun rakyat jelata, oleh karena itu taikong tiang lo semakin bertekad hendak memberikan pertolongan. Perlu apa kalian begitu jam? Tanya taikong tiang lo kepada si perwira tentara Mongolia itu. Siapa kau? Mengapa kau berani mencampuri urusan kami? balik tanya si perwira dengan asran. Taikong tiang lo tertawa. Siapa yang bisa menolong sesama manusia? Haruslah dia menolong, jawabnya. Segala urusan di kolong langit boleh dicampuri oleh manusia di kolong langit perwira itu melirik kawan-kawannya, tetapi bertanya lagi kepada tiekong tiang lo, siapakah nama to tiang, dan di mana letak kuilmu mendadak dua orang perwira lain mengangkat gelolok mereka, dan membacok pundak taikong tiang lo. Kedua senjata itu menyambar bagaikan kilat dan di atas perahu yang sempit sungguh sukar untuk mengelakannya, tetapi dengan sekali miringkan badan guru besar itu sudah dapat menghindar dari sambaran senjata musuh. Hampir berbareng, tiekong tiang lo mengeluarkan kedua tangannya yang lalu ditempelkan di punggung kedua penyerang itu. Pergilah bentaknya sambil mendorong, dan tubuh kedua perwira itu lantas saja terbang dan jatuh di atas perahu mereka sendiri. Sudah puluhan tahun tiekong tiang lo tidak pernah bergeberak. Kini dengan menguji kepandainya kembali, ternyata segala galanya dapat dilakukannya dengan sesuka hati, meskipun para perwira tentara penjajah itu merupakan jago-jago pilihan, akan tetapi menghadapi ilmu sakti taikong tiang lo yang tiada bandingnya itu, boleh dikatakan mereka mati kutu. Oleh rasa terkejutnya, perwira itu sampai termangu, kemudian ia berkata dengan suara tidak lancar, apakah kau, kau, tetapi pada saat itu taikong tiang lo sudah mengebaskan lengan bajunya lagi bentaknya. Selama hidupku, aku paling gemar membunuh kaum penjajah berbareng dengan perkataannya dua orang perwira merasa sesak dadanya. Untuk sejenak mereka tak dapat bernapas. Apabila taikong tiang lo menarik kembali pukulannya, wajah mereka menjadi pucat lesi, terus saja mereka berebutan mencari penggayuh. Dan dengan cepat-cepat menjauhkan perahu mereka, sedangkan kawan-kawan mereka yang tercebur di sungai segera ditolongnya, sebentar lagi perahu mereka hilang di kolokan sungai. Melihat panah-panah yang menembus pemuda berewakan dan anak perempuan itu, aikong tiang lo segera mengeluarkan obat pemuna racun. Setelah ditelankan ke mulut mereka, ia menolong mencabut panah-panah itu. Sedera ia mendayung perahu kecil itu untuk mendekati perahu tambangannya, setelah berdempetan, ia lalu membungkuk hendak memayang pemuda itu pindah ke perahunya. Tak terduga, pemuda itu ternyata seorang yang luar biasa. Tiba-tiba ia bangkit, sebelah tangannya memondong mayat anak laki-laki tadi dan yang saptunya lagi mengempit anak perempuan. Dengan satu lompatan enteng, ia sudah menyeberang ke perahu taikong tiang lo. Diam-diam taikong tiang lo memuji di dalam hati, pemuda itu terluka parah, tetapi masih begitu setia terhadap majikannya. Benar-benar seorang lelaki sejati. Menimbang kegagahannya, pantaslah rasanya ia memberikan pertolongannya. Taikong tiang lo kemudian melompat kembali ke dalam perahunya. Setelah memeriksa luka panah pemuda itu dan anak perempuan yang dibawanya, segera ia membubungi obat luar, dalam pada itu perahunya telah menepi di seberang. Sekilas terpikir oleh taikong tiang lo di dalam hati. Seluruh tubuh Tio Sin Ho sekarang dalam keadaan lumpuh, ia sama sekali tidak dapat menggerakkan kakinya. Jika aku meneruskan perjalanan, rasanya kurang menguntungkan. Pemuda bermuka berwok dan kedua anak yang dibawanya kini menjadi buronan pihak pemerintah penjajah. Jika aku harus melindungi mereka bertiga, rasanya agak sukar juga. Ia merenung sejenak, kemudian ia memberikan uang sewa kepada pemilik perahu, dan berkata, Si Ye Chu, apakah kau masih sanggup membawa kami pada suatu tempat yang kira-kira terdapat sebuah rumah penginapan. Tukang perahu itu tadi menyaksikan betapa tangkasnya taikong tiang lo menghajar dan mengusir tentara penjajah yang bersenjata, hatinya kagum luar biasa, dengan sendirinya ia menaruh hormat sekali. Kini ia mendapat uang sewa, jumlahnya terlalu banyak pula. Maka tak mengherankan, ia segera memanggut dan cepat-cepat meneruskan perjalanan. Dalam pada itu si pemuda bermuka berawak kemudian berlutut di depan taikong tiang lo sebagai pernyataan terima kasih, katanya dengan suara haru, atas budi pertolongan Totiang, dengan ini aku mengaturkan terima kasih. Totiang, aku bernama Cie Siang Gie. Sejak hari ini, aku bersumpah kepada Tuhan bahwa selama hidupku takkan ku lupakan budi tiang lo, cepat-cepat taikong. Tiang lo membangunkannya, sahutnya. Akaha, kau tak perlu berlutut begini terhadapku, tiba-tiba ia menyentuh telapak tangan pemuda itu, ia menjadi kaget. Telapak tangan pemuda itu terasa sangat dingin bagaikan es, maka cepat-cepat ia bertanya, apakah kau mendapat luka juga di dalam tubuhmu benar, tiang lo, aku membawa kedua anak majikanku ini. Di sepanjang perjalanan aku harus bertempur sampai empat. Kali berturut-turut, aku kena terhajar punggung dan dadaku. Apakah aku terluka berat dengan berdiam diri taikong tiang lo memegang urat nadi pemuda itu? Denyipnya terasa sangat lemah. Dengan hati bercekat, tiang lo membuka baju pemuda itu dan memeriksa lukanya. Begitu melihat luka yang dideritanya, orang tua itu makin bercekat hatinya. Bekas-bekas pukulan nampak bengkak hebat, itulah suatu tanda bahwa luka pemuda itu bukan luka enteng. Apabila orang lain yang kena kukulan demikian, pastilah sudah tidak tahan lagi. Tetapi nyatanya pemuda ini masih kuat melarikan diri sejauh itu dengan membawa dua kanak-kanak, dan di sepanjang jalan ia melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, benar-benar harus dipuji ketangkasan dan jiwanya yang penuh keperwiraan, maka ia tidak mengajak berbicara lagi kepadanya, ia hanya mempersilahkan agar pemuda itu merebahkan diri di dalam perahu untuk beristirahat. Kira-kira menjelang tengah malam, sampailah perahu tambangan itu di sebuah kota kecil. Tai Kong Tiang Lo mencoba mencari ramuan obat, setelah itu ia kembali ke perahu. Anak perempuannya Chiu Kong Bieye yang dibawa oleh pemuda bermuka berewokan itu, berumur kurang lebih sembilan tahun ia sangat cantik jelita. Waktu itu ia duduk di samping mayat kakaknya tanpa bergerak. Menyaksikan hal itu, hati Tai Kong Tiang Lo tersayat-sayat. Lalu ia bertanya dengan suara lembut, Siapa namamu, anak manis Chiu Sin Lan? Jawab anak perempuan itu sambil berdiri dengan sopan. Apakah Titi Lieye boleh mengetahui nama Tai Suhu Heran dan kagum Tai Kong Tiang Lo mendengar pertanyaan? Gadis cilik itu, yang dapat dikatakan belum cukup umur, akan tetapi di dalam keadaan yang begini kusut, masih dapat ia berlaku sopan dan beradat. Tiba-tiba saja terbersih tuah rasa sayang dalam dada Tai Kong Tiang Lo, sahutnya sambil tersenyum, si Yau Tzu bernama Tai Kong, hasru gadis cilik itu dengan terkejut. Hasru pemuda bermuka berewokan itu dengan terkejut. Waktu itu ia masih rebah di atas geladak perahu, mendagak saja ia bangkit, meneruskan dengan suara setengah berseru, jadi Tiang Lo adalah Tai Kong Tiang Lo, guru besar dari Butong Pei. Pantaslah Tai Suhu sangat sakti tiada tandinya. Hari ini si Yau Tid benar-benar sangat berbahagia, dapat bertemu dan berhadap-hadapan dengan Tai Suhu, Tai Kong Tiang Lo tertawa dan berbasa-basi merendahkan diri. Di dalam hati ia merasa senang sekali, melihat Cie Siang Gie berdua Ciu Sin Lan amat sopan santun. Kalian terluka berat. Lebih baik jangan berbicara lagi. Nah, beristirahatlah selagi ada kesempatan yang baik, akhirnya kata Tai Kong Tiang Lo. Pada waktu makan malam, pemilik perahu sudah selesai memasak, Tai Kong Tiang Lo mempersilahkan Cie Siang Gie dan Ciu Sin Lan makan dahulu, karena ia hendak menyuapi Tio Sin Ho yang tak dapat bergerak itu. Sebenarnya ia menderita penyakit apa Cie Siang Gie minta keterangan dengan penuh perhatian. Segera Tai Kong Tiang Lo memberi keterangan, bahwa Tio Sin Ho kena racun jahat yang kini menyerang bagian perut itulah sebabnya, ia terpaksa menghentikan peredaran darahnya untuk menyelamatkan jiwanya. Tio Sin Ho ikut mendengarkan keterangan kakek. Gurunya itu, ia makin menyadari, bahwa jiwanya takkan tertolong lagi. Diam-diam ia menjadi terharu dengan jerih payah kakek gurunya itu yang berjuang untuk menyelamatkan jiwanya, oleh rasa haru, ia tak sanggup makan lagi, kerongkongannya terasa tersumbat. Tatkala Tai Kong Tiang Lo hendak memasukkan suapan yang ketiga kalinya, ia menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Tio Sin Ho yang selama itu menaruh perhatian kepadanya, datang mendekati ia mengambil mangkok nasi yang berada di tangan Tai Kong Tiang Lo, dan berkata dengan lemah lembut, Tai Su Hu, biarlah aku yang menyuapinya, sejak petang tadi, Tai Su Hu telah bekerja keras, silahkan makan dahulu, tercengang hati Tai Kong Tiang Lo melihat sikap gadis cilik itu, yang begitu pandai membawa diri, tatkala itu ia mendengar Tio Sin Ho menyanggah kepada Tio Sin Lan, terima kasih. Aku sudah kenyang. Tak bisa aku makan lagi, Tio Sin Lan menoleh kepada Tai Kong Tiang Lo, minta keterangan, Tai Su Hu, siapakah namanya dengan bersenyum Tai Kong Tiang Lo menjawab, Tio Sin Ho, setelah mendengar nama Tio Sin Ho, maka Tio Sin Lan menoleh kepadanya, berkata dengan suara halus. Sin Ho Koko, jika kau tidak mau makan, pastilah Tai Su Hu akan bersedih hati, dan Tai Su Hu pun tidak akan bernapsu makan pula, bukankah kau membuat Tai Su Hu lapar Tio Sin Ho diam menimbang-nimbang, pikirnya, benar juga alasan anak perempuan itu, maka, tatkala Tio Sin Lan menyuapkan nasi ke mulutnya, ia lantas menelannya. Tio Sin Lan ternyata sangat telaten menyuapi sebelum menyuapkan, ia membuangi tulang-tulang ikannya dahulu dan setiap suapan ditambaninya dengan sedikit kuah. Oleh pelayanan yang begitu sempurna, Tio Sin Ho menjadi makan secara lohab. Tanpa disadarinya sendiri, ia telah menghabiskan semangkuk nasi. Selama itu Tai Kong Tiang Lo menaruh perhatian kepada mereka. Melihat Tio Sin Ho dapat menghabiskan semangkuk besar nasi, ia menjadi agak lega, pikirnya di dalam hati, Sin Ho ini benar-benar anak yang bernasib malang, ia tidak hanya ditinggalkan kedua orang tuanya, tetapi pun oleh kedua saudaranya pula, sekarang ia menderita sakit begini berat memang, untuk menghibur dirinya seharusnya ada seorang perawat yang sebaya dengan umurnya, ia menoleh kepada Cie Siang Gie, meskipun sedang terluka parah, akan tetapi pemuda itu makan dengan lahap dan bernapsu, dalam sekejap saja, ia telah menghabiskan tiga mangkuk nasi penuh-penuh. Kena pandang Tai Kong Tiang Lo, pemuda itu berhenti mengunyah, menengadah sambil berkata, Akaha, hampir saja aku menghabiskan persediaan makan Tai Suhu, silahkan Tai Suhu makan, tidak, aku mempunyai persediaan sendiri. Aku senang melihat kau dapat menghabiskan tiga mangkuk nasi dengan sekaligus, hal itu perlu sekali untuk menjaga kesehatanmu, kuliah tenagamu hebat sekali, di kemudian hari kau bisa mengembangkan tenagamu itu, Cie Siang Gie meletakkan mangkuknya, menyahuti, Akaha, Tai Suhu, sekalipun andai kata aku mempunyai tenaga sebesar gajah, ku rasa tiada gunanya, sebab aku ini orang yang kasar, dengan pandang penuh perhatian, Ai Kong Tiang Lo menatap wajahnya, kemudian berkata sambil mengurut. Jenggotnya, Cie Siang Hiap, berapa umurmu dengan cepat Cie Siang Gie menjawab, 20 tahun tepat, dibandingkan dengan usia Tai Kong Tiang Lo, umur Cie Siang Gie baru seperlimanya, akan tetapi karena ia memelihara berwok, maka nampaknya seram luar biasa, apabila dilihatnya sekilas pandang, kesannya seperti sudah berumur 30 tahun lebih. Dalam pada itu Tai Kong Tiang Lo mengangguk-angguk dan berkata dengan hati lapang, Hektometer, kau masih sangat muda, Siaw Hiap, hari depanmu masih sangat panjang, semoga kelakau bisa bergaul lebih luas lagi untuk mengangkat nama sendiri, Cie Siang Gie mengucapkan terima kasihnya, dan esok harinya Tai Kong Tiang Lo bermaksud hendak melanjutkan perjalanannya, dengan mengambil jalan darat. Maka ia segera memondong Tio Sin Ho dan berkata kepada Cie Siang Gie, baiklah kita berpisah sampai di sini saja, mudah-mudahan kau dapat mencapai tujuan dengan selamat. Setelah berkata demikian, ia melompat ke darat hendak meninggalkan perahu. Dengan berdiri tegak, berulang kali Cie Siang Gie dan Cie Sin Lan mengucapkan terima kasih tak terhingga. Sedang Cie Sin Lan sempat berkata dengan lemah lembut kepada Sin Ho, Siri Ho Koko, tiap hari kau harus makan yang kenyang. Dengan demikian kau tidak akan membuat sedih Tai Su Hu, terharu hati Tio Sin Ho mendengar perkataan Sin Lan, entah apa sebabnya tiba-tiba saja air matanya mengalir di kedua pipinya sahutnya dengan suara tak lancar, terima kasih atas perhatianmu, tetapi, tetapi beberapa hari lagi aku akan tidak bisa makan nasi, atau meneguk air. Mendengar perkataan itu hati Tai Kong Tiang Lo seperti tersayat. Dengan terharu ia mengusat air mat jembocah itu. Apa katamu? Kau-kau kenapa tanya Sin Lan kaget? Tio Sin Ho tak kuasa menjawab pertanyaan Sin Lan, dan Tai Kong Tiang Lo ganti menjawab, anak manis, hati nuranimu sangat baik. Mudah-mudahan Tuhan memilihkan jalan yang benar bagaimu. Aku sendiri selalu berdoa, agar kau jangan terjerumus ke jalan yang sesat. Terima kasih, Tai Su Hu, sahut Ciu Sin Lan dengan tulus. Tiba-tiba Chia Siang Gia ikut bicara, Tai Su Hu, ilmu saktimu sangat tinggi walaupun ribuan macam racun berada dalam tubuh adik kecil ini, pastilah Tai Su Hu dapat menyembuhkan, ya, tentu, sahut Hai Kong Tiang Lo singkat. Akan tetapi sebelah tangan yang berada di bawah tubuh Tio Sin Ho nampak digoyang-goyangkan beberapa kali. Terang sekali maksudnya bahwa luka yang diderita Tio Sin Ho terlalu berat, sehingga tiada harapan untuk dapat disembuhkan kembali. Hanya saja, tak pernah ia memberitahukan hal itu kepada Tio Sin Ho. Melihat goyangan tangan Tai Kong Tiang Lo yang dimaksud sebagai aba-aba itu, maka Chia Siang Gia menjadi kaget. Katanya lagi, Tai Su Hu, luka yang kuderita tidak ringan pula, aku bermaksud mencari salah seorang pamanku yang pandai mengobati, ia terkenal sebagai seorang tabib sakti. Tidakkah lebih baik apabila adik kecil ini pergi bersama-sama aku untuk menemui pamanku itu? Tai Kong Tiang Lo mendengarkan perkataan Chia Siang Gia dengan penuh perhatian, tetapi sesaat kemudian ia menggelengkan kepalanya, sahutnya. Urat-urat nadinya sudah tertembus, sehingga bisa racun yang jahat meresap ke dalam perutnya, ku rasa obat dewa sekalipun sukar sekali menyembuhkannya, di seluruh dunia ini tiada seorang pun yang sanggup menyembuhkannya, sehingga, tetapi pamanku mempunyai kepandayan menghidupkan orang mati Chia Siang Gia memutus dengan sungguh-sungguh. Tai Kong Tiang Lo tercengang. Mendadak teringatlah dia kepada seseorang, lalu katanya mencoba, apakah nama pamanmu itu tiap koklesian benar? Memang dia seru Chia Siang Gia Girang. Kiranya Tai Suhu kenal nama pamanku itu, Ai Kong Tiang Lo diam termenung, ia nampak bimbang. Memang pernah didengarnya nama tiap koklesian yang aneh dan sakti itu, dan yang namanya disegani oleh orang-orang rimba perselatan. Akan tetapi dia adalah dari golongan bengkau yang menurut anggapan orang banyak merupakan agama sesat. Oleh karena itu kalau orang yang sakit atau terluka merupakan orang dari golongannya, ia segera menolongnya dengan sepenuh tenaga tanpa mau menerima bayaran apapun juga, sebaliknya kalau yang memerlukan pertolongan bukan pengikut golongannya, biarpun dibayar dengan jutaan cil lemah siap tidak akan sudi menolongnya. Melihat Tai Kong Tiang Lo berbimbang-bimbang, segera Cie Siang Gie dapat menebak. Katanya memujuk, Tai Suhu, pamanku itu meskipun selamanya tidak sudi mengebati orang-orang di luar golongannya, akan tetapi Tai Suhu sudah menanam budi demikian luar menolong jiwa kami, kurasa pamanku akan melanggar kebiasaan sendiri. Aku sendiri sebenarnya bukan merupakan pembantu dari gerakan Ciu Kong Gie. Sebaliknya ayahkulah yang merupakan salah seorang pembantu setia dari Tio Suh Senggan. Diperbantukan kepada Ciu Kong Gie. Tak kalah ayah meninggal, beliau berpesan kepadaku. Hendaklah aku membawa dua putra-putri Ciu Kong Gie untuk diselamatkan dari kejaran pihak tentara penjajah, Karena aku sudah menyanggupkan diri, maka aku membawanya pergi ke tempat pamanku yang sekaligus merupakan atasanku. Beliau adalah Han Sem Tong, yang menentang pemerintah penjajah di bawah Panji Bengkau. Sejenak Cie Siang Gie menunda bicara sambil menatap muka Tai Kong Tiang Lo. Lalu ia berkata lagi, Tai Suhu adalah seorang pemimpin besar dari suatu perguruan yang juga maha besar, Dan juga merupakan seorang yang memuliakan agama, sebagai seorang beragama yang saleh, betapa mungkin Tai. Suhu membiarkan diri memohon bantuan kepada pamanku yang digolongkan dari aliran sesat. Tapi apamanku memang aneh pula, belum tentu ia bisa menerima kedatangan Tai Suhu dengan semestinya, apabila terjadi demikian, kedua-duanya akan susah. Maka biarlah adik kecil ini aku yang membawanya seorang diri saja. Namun aku tahu, Tai Suhu menyaksikan nilaibu di golongan kami, karena itu aku mohon kepada Tai Suhu, biarlah Ciu Kong Niu. Siao Kou Niu ini mengantarkan Tai Suhu pulang ke Gunung Butong sebagai jaminan. Kelak apabila adik kecil ini sudah sembuh, akan aku menjemputnya kembali, selama hidupnya Tai Kong Tiang Lo belum pernah mencurigai seseorang. Tetapi mengingat Tio Sinhou adalah keturunan satu-satunya dari murid kesayangannya, Tio Kim San, maka ia bersikap sangat hati-hati. Sebab jika keturunan anak muridnya itu dikemudian hari sampai masuk ke dalam aliran sesat, bagaimana ia mempertanggungjawabkan kepada arwah ayahnya, itulah sebabnya masih saja ia ragu-ragu. Akan tetapi besar racun yang mengamuk di dalam tubuh Tio Sinhou sudah terlalu hebat. Betapapun juga akhirnya kalau tidak hidupnya mati. Bahaya yang bakal mengancam dirinya, apa perlu diperpanjang dan dipertimbangkan berkepanjangan? Olah pertimbangan itu, segera Tai Kong Tiang Lo menjawab, Cie Siau Hiap, baiklah, kita saling berjanji, aku akan merawat Ciu Siau Kounio ini baik-baik. Dan tolong kau rawat Sinhou baik-baik pula, kelak apabila racun yang mengamuk di dalam dirinya sudah sirna, Hendaklah kau membawanya sendiri ke Butong San, memperoleh kepercayaan seseorang apalagi mendapat tugas demikian mulia, aku harus bersedia, sahut Cie Sian Gie. Tai Su Hu, legakan hatimu, aku akan menjaganya dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Setelah berkata demikian, ia melompat ke darat ia menggali liang kubur dengan sebatang golok. Liang itu berada di bawah pohon besar setelah selesai ia menghampiri mayat anak laki-laki yang menjadi kakaknya Sinhlan. Mayat itu kemudian ditelanjangi bulat-bulat, kemudian ditaruhnya dengan hati-hati ke dalam liang kubur. Kero meletakkannya ditengkurapkan sehingga hidungnya mencium bumi, setelah selesai, dengan penuh baru mayat itu mulai ditimbuni tanah. Ciu Sian Lan menangisi kuburan kakaknya dengan sedihnya, sedang Cie Sian Gie hanya berdiri tegak tanpa berkata sepatah katapun ia tidak berdoa atau bersembahyang. Demikianlah, setelah puas menyatakan rasa duka citanya, perlahan-lahan mereka memutar badannya dan menghampiri Tai Kong Tiang Lo. Kala itu pagi hari nampak cerah, Tai Kong Tiang Lo hendak segera meneruskan perjalanannya pulang ke gunung Butong San dengan membawa Ciu Sian Lan, arahnya tepat ke timur sedangkan Cie Sian Gie membawa Tio Sian Hou ke selatan. Setelah tiada berayah bunda lagi, Tio Sian Hou menganggap Tai Kong Tiang Lo seperti kakeknya sendiri. Itulah sebabnya perpisahan pada pagi hari itu sangat mengharukan hatinya, sehingga air matanya bercucuran sebelum berangkat. Tai Kong Tiang Lo mencoba membesarkan hati Sian Hou. Katanya, Sian Hou, aku percaya penyakitmu akan sembuh. Apabila penyakitmu sudah sembuh kembali, pastilah kakakmu Cie Sian Gie membawamu pulang kembali ke gunung Butong San kita hanya berpisah hanya beberapa bulan saja, karena itu tak perlu kau bersedih hati. Tio Sian Hou belum dapat menggerakan anggauta badannya ia hanya mengangguk, namun air matanya mengucur semakin deras. Tiba-tiba saja Tio Sian Lan kembali ke perahunya, lalu balik kembali dengan membawa sapu tangan berselam sekuntum bunga mawar, sapu tangan itu dimasukkan ke dalam baju Sian Hou, lalu menghampiri Tio Kong Tiang Lo dan siap untuk berangkat. Tergerak hati Tio Kong Tiang Lo menyaksikan perbuatan Ciu Sian Lan pikirnya, gadis kecil ini begini cantik, kelak apabila telah dewasa, pastilah akan tumbuh menjadi seorang gadis yang elok luar biasa, apabila Sian Hou dapat disembuhkan, aku wajib tidak akan mengizinkan pertemuannya dengan gadis ini. Sebab apabila kedua-duanya sampai saling jatuh cinta, bukankah Sian Hou akan dapat terseret memasuki golongan sesat catatan, yang dimaksud dengan golongan sesat oleh Tio Kong Tiang Lo pada waktu itu, adalah golongan Bengkau yang bahkan di kemudian hari dapat mengusir tentara penjajah dan membangun kerajaan Beng, Ming, dengan Cugoan Chiang yang menjadi kaisar pertama kerajaan Beng. Demikianlah dengan pandang mati yang berat, Tio Sian Hou menyaksikan Cai Kong Tiang Lo membawa pergi Sian Lan. Tiada hentinya darah cilik itu menoleh dan melamaikan tangan, sampai tubuhnya hilang teraling pohon-pohon yang lebat. Pada waktu itu, terasa di dalam hati Tio Sian Hou, bahwa dirinya hidup sebatang kera, alangkah sunyi dan hampa rasanya, oleh karena itu kembali ia menangis sedih, Sian Hou. Berapa umurmu sekarang? Tanya Cie Sian Giee tiba-tiba sambil mengerutkan kening. Mungkin 12 tahun, sahut Tio Sian Hou. Bagus, seorang yang sudah berumur 12 tahun tidak boleh dibilang anak kecil lagi, masakan kau menangis demikian rupa, hanya disebabkan suatu perpisahan saja? Apa kau tidak malu? Kata Cie Sian Giee sungguh-sungguh. Dahulu, ketika aku berumur 12 tahun, entah sudah berapa ratus kali aku kena dihajar orang, akan tetapi selama itu setetespun tak pernah aku mengeluarkan air mata. Seorang laki-laki sejati, hanya mengalirkan darah tidak air mata. Jika kau terus menangis lagi begini manja, aku akan segera menghajarmu pandang wajah Cie Sian Giee bersungguh-sungguh, sehingga kelihatan sangat bengis. Hati Sian Hou merasa gentar juga, pikirnya diam-diam, huh, baru saja Tai Su Hu berangkat, kau sudah berlagak terhadapku. Apalagi di kemudian hari, entah penderitaan bagaimana lagi yang akan ku tanggung, meskipun hatinya gentar dan takut, akan tetapi tak sudi Sian Hou mengalah, sahutnya, aku menangis sebab berpisah dengan Tai Su Hu. Tetapi kalau dipukul orang, tidak bakal aku menangis. Kau hendak memukul aku, hayo pukullah aku. Hari ini boleh kau memukul aku, akan tetapi satu kali kau memukulku, di kemudian hari aku akan memukulmu kembali sepuluh kali, Cie Sian Giee tercengang, sejenak kemudian ia tertawa terbahak-bahak dengan meco berseri-seri, kemudian ia berkata penuh syukur, adikku yang baik. Beginilah kau baru dapat disebut seorang laki-laki sejati. Kau begini hebat, terus terang saja aku. Tidak berani memukulmu kau tahu aku tak dapat bergerak sama sekali, kenapa kau bilang aku hebat? Hayo, pukullah aku seru Sian Hou dengan kalap. Jika sekarang aku memukulmu, aku takut akan pembalasanmu di kemudian hari. Sebab dengan berbekal ilmu saktitai suhumu tadi, bagaimana aku sanggup melawanmu sahuh Cie Sian Giee dengan tertawa. Mendengar dan melihat Cie Sian Giee terus tertawa, mau tak mau Sien Hou terpaksa turut tertawa geli juga. Sekarang tahulah dia, meskipun kakak ini berwajah bengis, tetapi sesungguhnya hatinya baik sekali ia nampak bengis, karena mukanya penuh berwok tebal. Karena pertolongan orang-orang kampung, Cie Sian Giee memperoleh seekor kuda, dengan menunggang kuda ia membawa Tio Sian Hou mengarah ke selatan. Sian dan malam Sian Giee meneruskan perjalanan itu, hampir-hampir boleh dikatakan tidak mengenal istirahat. Untuk sekian lamanya, Sian Hou pernah mengikuti orang tuanya berkuda dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun selalu diancam bahaya, hatinya selalu tegar karena di tengah-tengah keluarga sekarang, benar ia masih hidup, tetapi ia tak dapat menggerakkan anggauta tubuhnya. Lagi pula dibawa oleh seseorang yang baru saja dikenalnya. Tak mengherankan, hatinya terasa menjadi hampa dan sedih luar biasa. Sebenarnya ingin ia menangis, akan tetapi takut kena marah Cie Sian Giee. Setiap hari, di waktu matahari berada di titik tengah, bisa racun yang berada di dalam tubuhnya mengamuk hebat. Dan di waktu kumat, rasa deritanya luar biasa, ia harus mempertahankan diri dan menguatkan hatinya kurang lebih setengah jam lamanya. Untuk mengenyahkan rasa sakit, ia selalu menggigit bibir, setelah setengah jam mati-matian, sedikit demi sedikit rasa sakit itu berkurang. Kemudian ia melepaskan gigitannya, akan tetapi bibirnya sudah terlanjur matang biru, tak setahunya, serangan racun itu makin lama semakin sering dirasakan. Malahan tidak hanya selama setengah jam, kadang-kadang sampai hampir mencapai satu jam. Sepuluh hari kemudian, sampailah Cie Sian Giee di Kuampo, sebelah bawah Cipkeng. Di kota ini ia menjual kudanya yang sudah kelelahan, kemudian menyewa sebuah kereta besar yang lebih kokoh dan sentausa, beberapa hari lagi sampailah mereka di Bengkong, sebelah timur Hongyang. Cie Sian Giee cukup mengenal tabiat pamannya yang sangat aneh, pamannya adalah seorang tabib sakti yang tidak senang apabila diketahui tempat, tinggalnya, itulah sebabnya, pada waktu kereta berada dalam jarak kira-kira 20 li dari Lisano, ia segera turun dari kereta dan sambil menggendong Sinhou, ia meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Di luar dugaan, baru saja ia berjalan kurang lebih satu li, mendadak langkahnya makin lama semakin menjadi perlahan seluruh badannya merasa lindu dan napasnya tersengal-sengal, mengapa jadi begini pikirnya. Tio Sinhou walaupun masih berumur 12 tahun, akan tetapi kaya dalam pengalaman, segera ia mengetahui apa yang menyebabkan langkah kaki Cie Sian Giee makin lama semakin perlahan. Dengan lesu ia berkata, Cie to aku, tak apa kau berjalan perlahan. Apa perlu kau berkutat untuk berjalan secepat-cepatnya? Bukankah dengan demikian dirimu akan cepat lelah pula Cie Sian Giee? Ternyata seorang pemuda yang mudah sekali tersinggung kehormatannya ia menjadi gotoh, Katanya mengandung gusar, sehari aku sanggup berjalan sejauh 200 li, dan sedikitpun tak pernah aku merasa letih. Masakan karena cuma kena dua kali pukulan pendeta bangsat itu, bisa membuat langkahku makin lama semakin pendek oleh rasa penasarannya. Ia mencoba mempercepat langkahnya dengan mengerahkan seluruh tenaga penuh-penuh. Tetapi sebenarnya hal itu merupakan pantangan besar bagi seseorang yang mendapat luka dalam, ia tidak boleh menjadi gopoh atau marah, apalagi sampai mengerahkan seluruh tenaga secara berlebih-lebihan. Apabila hal itu sampai terjadi, maka luka dalam yang dideritanya akan menjadi lebih parah lagi. Tak mengherankan, baru saja ia alangkah 100 meter, seluruh sendi-sendi tulangnya terasa seakan-akan mau lepas, namun masih saja ia tak sudi menyerah. Tak sudi pula ia beristirahat dahulu, dan selangkah demi selangkah ia memaksa diri untuk maju terus. Dengan demikian perjalanannya jadi lambat sekali. Cuaca sudah mulai gelap akan tetapi belum juga ia mencapai setengah perjalanan. Sedangkan jalan pegunungan yang berada di depannya, nampak melingkar-lingkar penuh dengan batu tajam. Hal itu membuat hati Cie Siang Gie jadi semakin gugup. Sekali lagi ia memaksa dan memaksa untuk berjalan secepat-cepatnya, apabila malam hari tiba, sampailah ia di tepi sebuah rimba. Segera ia memasukinya dengan tak ragu-ragu lagi, lalu meletakkan Tio Sin Hou ke tanah dengan hati-hati. Dan barulah ia beristirahat, untuk meluruskan napasnya, sambil mengunyah bekal makanan, ia segera memberi keterangan kepada Tio Sin Hou bahwa seorang yang menyandang sebagai pendekta telah memukulnya dua kali berturut-turut. Yang pertama pada dadanya, yang kedua menghantam punggungnya. Tak kala bertempur, ia tidak memikirkan akibat pukulan itu, ia menganggap sebagai suatu pukulan yang lumrah. Tak taunya kini benar-benar menyita tenaganya. Setelah beristirahat kira-kira satu jam lamanya, Cie Siang, Gie bermaksud hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi Tio Sin Hou segera menyanggahnya. Ia menyarankan agar bermalam saja dalam rimba itu, esok pagi setelah matahari muncul di udara barulah melanjutkan perjalanan. Cie Siang Gie mempertimbangkannya saran Tio Sin Hou, benar, meskipun malam ini mereka dapat mencapai tempat tujuan, akan tetapi tak biar pamannya terlalu aneh. Jangan-jangan karena gusar, ia lalu memutuskan tidak mau menolong, apabila dia sudah bilang tidak, bukankah persoalan akan menjadi runyam. Dari menuruti pikiran demikian, ia menerima saran Tio Sin Hou. Demikianlah mereka menginap pada sebuah pohon dan tidur dengan aman dan tenteram. Kira-kira, tengah malam, jam tiga penyakit Sin Hou kumat tiada hentinya, khawatir kalau membuat kaget Cie Siang Gie, ia mempertahankan diri dengan membungkam mulut sambil menggigil bibir agar tidak sampai mengeluarkan suara. Pada saat-saat itulah dari jauh terdengar beradunya senjata tajam, kemudian, teriakan beberapa orang. Hayo kalian iari kemari? Cegat di sebelah timur. Kurung dia di dalam merimba itu jaga dia dan jangan beri kesempatan melarikan diri hampir berbareng dengan hilangnya kumandang suara-suara itu, terdengarlah langkah kaki seseorang yang cepat sekali, kemudian beberapa orang memasuki rimba oleh suara berisik itu Cie Siang Gie terbangun. Dan segera ia menghunus goloknya. Dengan sebelah tangan membopong Sinhou, ia bersiaga bertempur. Cie Toako, agaknya bukan kita yang diarah, bisik Sinhou. Cie Siang Gie mengangguk. Akan tetapi di dalam hati ia sudah mengambil keputusan, hendak melindungi jiwa Sinhou meskipun dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Hanya saja, ia dalam keadaan luka parah. Tiba-tiba terasalah bahwa ilmu kepandainya sudah punah semua, maka ia menjadi gugup dan khawatir. Dengan cepat ia membawa Sinhou bersembunyi di belakang pohon besar. Dengan metap penuh kecemasan, ia mengintip segala yang bergerak di depannya. Dan terlihatlah berkelebatnya tujuh atau delapan sosok bayangan sedang mengetung orang yang mengenakan jubah abu-abu. Dalam cuaca gelap, wajah mereka semua tidak nampak dengan jelas, dengan demikian baik Sinhang maupun Cie Siang Gie tidak segera dapat mengetahui siapa mereka sebenarnya. Yang mereka ketahui dengan jelas adalah orang yang berada di tengah-tengah mereka. Tanpa bersenjata orang itu mempertahankan diri dari pengeroyokan terhadap dirinya. Kedua tangannya bergerak cepat luar biasa, sehingga para pengepungnya tidak berani bertindak sembarangan. Tak lama kemudian, pertarungan mereka makin lama semakin mendekati pohon tempat bersembunyi Cie Siang Gie dan Sinhou, kebetulan sekali pada saat itu cahaya bulan menembus mega-mega putih sinarnya yang cerah memasuki celah-celah mahkota daun, sehingga Siang Gie berdua Sinhou kini dapat melihat dengan jelas seperti penglihatan mereka yang pertama, orang yang dikepung itu menyandang sebagai pendeta, berjubah warna abu-abu. Perayawakannya tinggi kurus, kira-kira berusia 50 tahunan. Sedangkan para pengepungnya terdiri dari bermacam-macam golongan. Ada yang seperti pendeta, ada pula yang mengenakan pakaian serba ketat, dan ada pula dua orang wanita. Sesudah memperhatikan pertarungan sengit itu, Cie Siang Gie nampak terkejut. Segera ia mengetahui bahwa para pengepung itu ternyata memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi, yang berada di atasnya, dua orang yang menyandang sebagai pendeta, menggunakan senjata tongkat dan golok. Dua orang lainnya bersenjata seutas rantai panjang dan penggada, dua orang ini bergulingan di atas tanah, mungkin. Sekali mereka hendak menyerang kaki orang berjubah abu-abu itu. Hebat gerak-gerik mereka, semua pukulan-pukulan mereka, membawa angin keras yang menggoncangkan daun-daun kering sehingga rontok terguguran. Salah seorang pengeroyok yang bersenjata pedang, gesit luar biasa. Kecuali cepat, gerakannya aneh pula. Kadang-kadang ia melesat ke kanan, kadang ke kiri pedangnya berkeredep di antara cahaya bulan. Sedang kedua wanita yang bersenjata pedang pula berperawakan langsing. Ilmu pedangnya ternyata sangat ringat dan gesit. Dalam pertarungan semakin sengit, tiba-tiba salah seorang wanita itu memalingkan kepalanya wajahnya kena sinar cahaya bulan yang terang-benderang. Dan melihat wajah wanita itu, hampir saja Sin Ho memanggil. Hoa Kou Nio memang wanita muda itu adalah Hoa Kialian. Dia merupakan salah seorang murid partai Godie yang pernah berkunjung ke Butongsan, karena dia adalah tunangannya Tan Bun Kiat, murid keempat dari Taikong Tiang Lu. Mula-mula tatkala melihat 7-8 orang mengeroyok seorang yang menyandang jubah abu-abu, Sin Ho diam-diam mengutuk di dalam hati. Inilah suatu pertempuran yang tidak adil. Maka ia berdoa, mudah-mudahan orang berjubah abu-abu itu dapat membobolkan kepungan mereka, dan segera melarikan diri. Akan tetapi setelah melihat bahwa salah seorang pengepungnya adalah Hoa Kialian, ia jadi berpikir lain. Dua tahun yang lalu, ketika tersiar berita bahwa Tio Kim San dan keluarganya berhasil mendaki Gunung Butongsan, walaupun dalam keadaan sudah menjadi mayat, Hoa Kialian ikut pula mendaki Gunung Butongsan bersama guru dan sekalian saudara seperguruannya. Mereka ternyata juga bermaksud memperoleh keterangan di mana golok halilintar berada, walaupun demikian Hoa Kialian yang diketahuinya menjadi tunangannya Tan Bun Kiat, maka Sin Ho berkesan baik terhadap Nona yang gagah perkasa itu, inilah sebabnya, kini ia berada di pihaknya.